Halo teman-teman, apakah anda tahu DaVinci Resolve 3? Tidak dapat menyokong format H.265 atau HEVC extension? Jadi dalam video ini, saya akan mengajar anda bagaimana menggunakan format H.265 untuk menyokong format. Mari kita pergi! Jadi teman-teman, ini adalah contoh. Ketika anda menyokong format H.265, sesuatu seperti video ini. Untuk 837, ini adalah format H.265, HEVC. Ketika saya cuba menjelaskan ini, ia hanya menunjukkan bentuk wabah. Kenapa? Mari kita katakan... Ini adalah DaVinci Resolve 3 version. Ia tidak dapat membaca format ini. Ia hanya dapat membaca file audio. Jadi apa yang anda harus lakukan adalah, yang terbaik adalah untuk mencoba menggunakan format lain. Selain itu, saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan video H.265 ini. Yang pertama, apa yang anda harus lakukan adalah untuk menunjukkan aplikasi atau software yang namanya Shutter Encoder. Yang ini, Shutter Encoder. Shutter Encoder ini adalah software Transcode atau software Encoder. Video ini. Ya, kita perlu menjelaskan ini. Dan kita akan mengubah ke format lain. Cuma mengikuti setelah ini. Jadi kita akan menggunakan beberapa kod kod yang tinggi, yang adalah ADN HR HQX. X bermaksudnya, ia dapat membantu warna 10 bit. Jadi... Selepas itu, kita pilihnya, Start Function. Kemudian, ia akan mengubahnya ke format DnR HQX. Sudah mengubahnya. Anda dapat melihat nama. N dari nama, HQX. Jika anda berkumpulkan dengan dua kod file ini. Sisi ini adalah 133 MB. Yang ini adalah 5 MB. Ia adalah 4 kali lebih besar. Setelah kita lakukan, Kita mengubahnya ke Davies Resolve. Dan voilà. Anda dapat melihat di sini, ia menyokongnya. Format ini. Itu saja, guys. Metod saya sangat gratis. Oke, terima kasih, guys. Semoga video saya dapat membantu anda, dan lebih banyak pemahaman. Terima kasih. Terima kasih.